Nah dia tuh teksturnya, kalo yang terbaru lebih cair, kalo yang lama tuh kan dia lebih creamy gitu ya Aku tuh lebih suka sama tekstur yang sekarang karena kan kulit aku tuh kering Hai Sisbeb yang dipenuhi dengan jiwa-jiwa kebahagiaan, ketemu lagi bareng aku, Ambiwana Vita Jadi di video kali ini, seperti judulnya, aku mau cobain dan mau nge-share Ini dari OMG Lookout Foundation Coverless Buildable Coverage Ultra Skin Blur Jadi ini tuh adalah versi terbaru dari yang sebelumnya yang ini Formulasinya sih kalo diliat-liat sama ya, dia tuh ada jojoba oilnya, ada advanced technya juga, 2,0 Terus juga ada serum vitamin Enya juga, terus juga ada SPF 20PA++ Sama kalo untuk klaim-klaim tersebut, tapi setelah aku cek dia ada perbedaan di tekstur Kalo yang lama, teksturnya tuh dia super duper creamy banget Oh iya, packagingnya juga beda ya, kalo yang dulu tuh gini doang, kalo yang sekarang tuh dia ada kayak dusnya gitu Nah, ini yang botol sekarang, ini kaca, jadi hati-hati ya temen-temen untuk nyimpennya Apalagi buat temen-temen yang punya baby Meskipun ini harginya sama-sama murah ya, aku tuh belinya lagi diskon gitu 20 ribu berapa gitu Nah, dia tuh teksturnya kalo yang terbaru lebih cair, kalo yang lama tuh kan dia lebih creamy gitu ya Aku tuh lebih suka sama tekstur yang sekarang karena kan kulit aku tuh kering Nah, kita pake segini aja dulu Sekarang mari kita blend-blend Tuh, dia tuh teksturnya makin gampang banget buat di-blend Amat sangat bersahabat banget buat kulit kering Ini segala pernodaan tuh bisa tertutupi gitu Ini dua pump aja, dia tuh udah jedor banget Send 41W Di-blend-nya juga enak banget Nih, aku gak perlu concealer untuk nge-conceal apa, lingkaran mata aku Karena udah bisa teratasi Tuh, dia di-blend-nya juga super-duper gampang Dan hasilnya tuh flawless Aku punya ini dari OMG Jadi sebenernya dia tuh ada dust-nya Tapi dust-nya lagi gak tau dimana Ini harganya tuh sekitar 40 ribuan Jadi dia ada Matte-nya tuh ada 1, 2, 3, 4, 5 Ada 5 Ada 5 matte Ada shimmer-nya 1, 2, 3 Dan ada glitter-nya 1 Jadi 5 matte 3 shimmer, 1 glitter Lihat, warnanya cakep banget Mau di swatch satu-satu gak? Swatch ya Kamu gak minta juga aku bakal swatch Lihat ini glitter-nya Uuuuuh, menyala Terus juga ini ada warna cherry Jadi dia tuh ada nama-nama warnanya gitu di balik kemasannya tuh Disininya ada nama-namanya gitu Terus kita ke warna charlotte Ini yang shimmer Lihat ini 3 warna aja Ini udah bikin speechless banget kan Terus kita ke yang warna sunset Itu semua warnanya tuh kepake ya Mau buat pemula Mau buat MUA Lihat Ini bisa dijadikan buat blush on juga Menurut aku ya Terus ini kita ke shimmer yang spike Dia tuh yang spike itu kayak Coklat 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 tapi menyala Gimana ya? Ceritain ya Coklat merah bata Tapi kayak ada ungunya Gimana sih? Gak ngerti Nah ini ada warna Blassing Tuh Ini bisa dijadikan buat eyeshadow juga Eh sorry, blush on juga Eyeshadow juga Terus ini ada warna toffee Ini bisa dijadikan buat contour juga Lihat warnanya Hmm, cakep banget semuanya Cakep-cakep Terus ini ada yang sparkle Ini shimmer Wow Ini bisa buat jadi highlighter Terus ini warna yang terakhir Americano Ini pasti menyala banget abangku Hmm Super duper cantik kan Sekarang Karena aku tuh Gak mau ribet-ribet ya say Kita pakenya yang warna ini aja nih Warna spike yang langsung yang shimmer Hmm Fall outnya gak ada ya say Cak banget Cak banget Kita bakal blend-blend Ini tuh bener-bener bisa dibawa kemana-mana Untuk berbagai suasana Kamu bisa racik-racik warnanya Kamu bisa racik-racik warnanya Kamu bisa tentuin Temanya mau apa Ini karena Lihat ini warnanya tuh komplit semua Mau glamour bisa Mau glamour bisa Mau glamour bisa Mau daily bisa Mau polos-polos cantik lucu bisa Apa Apa Dia tuh kacanya kayak kaca plastik gitu Jadi tetep hati-hati juga Kalo misalnya bawa dia kemana-mana Simpan di tempat yang aman Terus kita bakal kasih warna ini kayaknya Warna gold Ini tuh yang charlotte Di area sini ya charlotte Mata Yang matte Nah sekarang aku mau percobaan ya Pake yang sunset Buat jadiin blush on Oh my god Warnanya menyala Kayak Lu Nah ini untuk ketahanannya Dia tuh di 2 jam Masih bagus Apalagi kalo misalnya Di dalam ruangan Ini masih-masih bagus-bagus aja Apalagi ini tadi udah aku set Pake bedak ya Jadi kalo misalnya mau tahan lama banget Diset pake bedak yang matte Aku tadi pake Bedak yang OMG Jadi begitu Jadi sesuai Apa Jadi meskipun harganya murmur Untuk ketahanannya dia bisa diandalkan Untuk 12 jam Aku Belum pernah cobain Karena pasti kepotong sama solat dan lain-lain Next mungkin aku bakal coba ini ya Kalo misalnya lagi Dapet atau apa gitu Aku bakal masukin fotonya Sampai ketemu lagi nanti di video selanjutnya Dengan produk-produk lainnya Bye-bye 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 Bye-bye